Buna menjaga kestabilan harga minyak goreng, di tengah harga komoditi yang tengah melonjak, pemerintah pun telah mengeluarkan anggaran untuk menjaga harga minyak goreng tetap stabil. Terlebih beberapa bulan ke depan, umat muslim akan menghadapi hari raya. Karena itu, menurut Maman Abdurrahman, anggota DPR RI, kini tugas utama ada pada petugas penegak hukum untuk tegas dalam melakukan penindakan dugaan terhadap penimbunan minyak goreng yang ada di seluruh daerah. Maman menilai ini yang menyebabkan stok minyak goreng kerap kosong di etalase, supermarket, dan retail. Selain itu, Maman pun mendorong pemerintah daerah dapat mendukung penegak hukum agar dapat melakukan penindakan tegas para penimbun yang nyulitkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Namun yang jadi masalah sekarang tinggal bagaimana aparatur penegak hukum tegas untuk melakukan penindakan kepada para penimbun minyak goreng di seluruh daerah ini, di Indonesia ini. Karena ini yang jadi masalah, yang menyebabkan minyak goreng langka. Jadi, maka dari itu saya menghimbau dan mendorong agar seluruh aparatur daerah, baik provinsi, kabupaten, dan pedesaan, kecamatan, mendorong aparatur-aparatur penegak hukum untuk menindak tegas bagi para pelaku-pelaku yang memang pedagang-pedagang yang memang menimbun minyak goreng. serta pun tipi memberi tekan.